Borok anak pendeta Gilbert Lomoindong di Kuliti, Garen diduga paksa jemaat transfer uang. Kontroversi pendeta Gilbert Lomoindong membuat keluarganya ikut di Kuliti. Salah satunya sang anak, Garen Lomoindong, yang diduga memaksa jemaatnya untuk menstransfer sejumlah uang untuk membebasan keuangan. Video pendeta Garen yang meminta transfer itu diungkap oleh akun X at Parta Sosmet pada seni 15 April 2024. Dalam video yang diunggah tersebut, ia nampak membahas ibadah pembebasan keuangan. Begini kelakuan sesat anaknya Gilbert, Garen Lomoindong, ujar sang pemilik akun. Jemaatnya diminta bertransaksi dengan Tuhan dan diberi limit waktu untuk segera melakukan transfer. Tentu saja, rekeningnya bukan rekening milik Tuhan, imbu keterangan Caption. Pada video tersebut, hal yang menjadi solotan adalah saat Garen memberikan instruksi agar jemaatnya melakukan transaksi. Ia disebut mendesak jemaat untuk menstransfer sejumlah uang dengan batas waktu tertentu. Garen berdari bahwa atas waktu transfer uang itu sudah ditentukan oleh roh kudus padanya. Saya akan mendoakan secara khusus setiap taburan benih saudara dan ini yang saya terima barusan. Saudara yang mau tabur ini, saudara transfer paling telat besok jam 2 siang, kata Garen. Ini Tuhan yang jadi saksi saya, roh kudus yang bilang sama saya, tabur sebelum jam 2 siang besok, imbuhnya. Video tersebut sonta mengundang berbagai respon dari warganet. Di Indonesia, jualan agama emang segampang dan seprofit itu. Kenapa? Karena SDM kita kebanyakan gampang dibodoh-bodohi. Komentar warganet. Sebagai orang Kristen, kadang suka ironis melihat makin kesini makin banyak obmung hamba Tuhan yang menjadikan gereja dan jemaatnya sebagai lahan bisnis keluarga. Kayaknya semua gereja perlu dilakukan audit keuangan dari lembaga pihak ketiga, imbuh warganet lain. Gue sebagai pengikut Kristus ikutan jadi malu, tulis warganet di kolom komentar. Teman pengikut Kristus, yuk sadar kalau itu hanya bualan dia untuk mencari keuntungan semata. Ternyata 11-12 juga dengan Ustadz Yusuf Masur si beliau ini, timpa lainnya. Ternyata 11-12 juga dengan Ustadz Yusuf Masur.